Icin Pak Hendro, mungkin tersisa 4 unit lagi Bapak Oke, ini tes kecepatan Bagian bagaimana Bisa lanjut Jadi yang tadi 4 faktor saja yang bisa dilihat Nah ini tes kekuatan Kekuatan itu untuk seberapa Mampu, dia mampu untuk Mengangkat beban Baik itu beban sendiri maupun beban luar Yang mungkin kalau secara Umum saja teman-teman bisa tahu Bahwa tes untuk kekuatan itu Bicara tentang ada yang umum adalah yang bedan-bedan sendiri Ada push up, ada sit up Kemudian ada pull up Ada back up Tetapi juga dengan alat ada Hand grip, dinometer, leg dinometer Kemudian 1RM Isometric core strike Kita bisa lanjut Nah ini yang biasa Pelaksanaan untuk mengetahui kemampuan otot Butuhnya cuma alatnya matras Terus push up Jadi push up selama dengan Kondisi yang baik Kondisi yang benar Lakukan selama 60 detik Berapa banyak dia mampunya Oke Kita akan lanjut Terakhir Tadi ada daya ledak Daya ledak Vertikal jam Banyak ya Daya ledak untuk power Tapi untuk kebugaran ini memang tidak terlalu Butuhkan untuk pemuda Tapi kalau teman-teman membina Memang ini bagian juga yang harus Di tes, diukur, dilihat Ada beberapa macam tes Nanti bisa teman-teman lihat Oke bisa lanjut Nah ini teman-teman bisa Posisinya gambar Ini ada tes kelincahan Ya Lincah itu berarti Mampu untuk cepat Bergerak, berpindah arah Tanpa kehilangan kesimbangan Secara sederhananya Jadi memang tes-tesnya Mereka dibuat Diputer, dibalik Digeser, keksanan, kekiri Lurus, zigzag Nah ini bagian adalah Kondisi-kondisi tes yang ada Nah ini gambaran Beberapa tes Ya untuk tes kelincahan Ya Kemudian tes Balance atau kesimbangan Nah ini Kalau teman-teman ada yang Statik Ada dinamik Ya Jadi balance atau kesimbangan ini Adalah kemampuan tubuh Untuk mengontrol Memelihara Mengendalikan titik berat Sehingga Tanpa ada Hilang kesimbangan Bergerak Tanpa terjatuh Atau kestabilan posisi Intinya begitu Jadi Teman-teman bisa tes tuh Balik kesimbangannya Ya yang paling sederhana Adalah Stock send bangau Posisinya Bisa lanjut Nah ini yang dinamik Bangau itu Teman-teman berdiri Satu kaki Angkat kakinya Pinggang di pinggang Tinggal merem Hitung selama 60 detik Tinggal dilihat Berapa lama Mampu untuk bertahan Kalau 60 detik bertahan Bagus Balansnya berarti Ya Oke lanjut Ini tes Flexibility Atau tes Kelentukan Yang paling sederhana Yang paling sering dilakukan Adalah tes Yang disebut Sit and reach Duduk dan raih Itu kelentukan Togoknya Ada tes Split Ya Meregangkan Tungkai Ya Kemudian ada yang Trank extension Untuk belakangnya Tinggal teman-teman Mau Coba tes yang mana Ya Tinggal lihat Kebutuhannya Oke Bisa lanjut Nah ini Nah ini prosedurnya Nanti mungkin bahannya Bisa dilihat Kita langsung cepat saja Bisa lanjut lagi Nah ini Apa Parameter yang bisa dilihat Untuk melihat Kondisi fisik umum yang tadi Berkaitan dengan Speed Strength Daya tahan Begitu juga Dengan kecepatan Dan fleksibiliti Ukuran-ukurannya Ya Jadi nanti tinggal dilihat Mana ukurannya Kalau Kalau untuk tingkat kebugaran Paling hanya Cukup adalah bagian yang sangat Bisa menjadi bagian Yang bisa dilihat menjadi perhatian Jadi gak perlu sampai dengan baik Sekali sama baik Apalagi Boleh juga Kalau sampai sana Ya Oke lanjut Nah Mungkin Sudah gak kelewat Jadi Menjadi Saya kembalikan ke moderator Mudah-mudahan Tidak terlalu cepat Bisa Menjadi Tambahan teman-teman Dalam hal Bagaimana Apa yang berkaitan dengan Tes dan pengukuran Di olahraga Ataupun kebugaran jasman Silahkan saya kembalikan Ke moderator Masa Terima kasih Terima kasih Pak Endro Satu paparan yang luar biasa Begitu Komprehensif Menunjukkan Kapasitas Kapabilitas Nara sumber pertama kita Sebagai atlet Sebagai pelatih Dan tentunya Sebagai dosen Luar biasa Pak Endro Dan Kalau tadi Pak Endro Sempat bilang Bahwa tes Pengukuran Dan devaluasi Di olahraga ini Memang Kalau di dunia olahraga Apalagi olahraga prestasi Tentunya Satu hal yang mutlak Untuk mengukur Satu program Latihan Mengukur Perkembangan atlet Begitu Untuk bisa Meraih prestasi Maksimal Tapi kadang Ini pikiran saya Pak Endro Kalau di Cina itu Pengukuran Tes dan pengukuran Olahraga Bukan cuma Dilakukan untuk atlet Untuk di dunia Olahraga Tapi bahkan juga Karena yang namanya Booker itu Satu modal Yang paling berharga Bagi seseorang Untuk melakukan Pekerjaan apapun itu Di dunia apapun Jadi saya dengar Dari kawan disana Bahwa Disana untuk Seorang karyawan Seorang Tenaga Apa namanya Tenaga Alibu itu Untuk bisa naik pangkat Bahkan harus Dintas dulu Kebugarannya Dan tuh ini Bisa menjadi Satu Satu Apa namanya Pertimbangan Bagi kita Kedepan Dalam rangka Mencari Sumber daya manusia Yang memang Berkualitas Khusususnya Dari modalnya dulu Model kebugarannya Nah ini Ini sungguh luar biasa Pak Enverdan Di Q&A Di kolom Tanya jawab Sudah ada beberapa Pertanyaan Dari teman-teman Beserta Akan saya bacakan Kita Masuk ke sesi Berikutnya Sesi tanya jawab Satu pertanyaan Pertama dari Mas Eka Anjar Rahmadani Beliau bertanya Bagaimana Melakukan tes Skala besar Yang paling Yang efisien Dan murah Misalnya Bagaimana untuk melakukan Tes kebugaran Anak-anak di pulau Jawa Nah itu apa aja Yang diperlukan Kemudian Masih dari Mas Eka Anjar Ini dia juga bertanya Apakah Pak Enverdor Punya pengalaman Bagaimana negara lain Dalam melakukan tes Kebugaran Jasmani Apakah sama dengan Indonesia Mungkin itu dulu Pak Enverdor Pertanyaan pertama Dari Mas Eka Anjar Rahmadani Ya Yang pertama Kalau tes Yang bisa Sifatnya Masal Banyak itu Bisa puluhan Secara langsung Ada beberapa tes Untuk kebugaran Yang paling sederhana Sebenarnya Yang terkebarannya Mungkin yang juga Dilakukan beberapa Institusi Yaitu Tes rockford Tes kebugaran 4,8 itu Jadi bisa dilakukan Secara masal Yang dia melakukan Aktivitas selama 4,8 km Boleh berjalan Boleh berlari Tapi intinya Bahwa Waktu yang ditempuh Semakin cepat Tingkat kebugarannya Itu pasti Semakin tinggi Ya Saya setuju Dengan apa yang dikatakan Mas Eka Sebagai moderator Memang Kebugaran ini Merupakan hal yang Paling fondasi utama Orang untuk Melakukan aktivitas Bekerja Belajar Sehingga Semua yang dilakukan Dalam kapasitasnya Pasti Yang terbaik Yang bisa dilakukan Kondisinya Bugar Selalu Gak gampang Gantuk Gak capek Ya jadi Tadi itu Atau bisa Melakukan tes Yang tadi Tes daya tahan Misalnya 2,4 Ya Kalau mempunyai Fasilitas Apa Stadion Kalaupun tidak Bisa melakukan pengukuran Ya dengan motor Dengan ada alat pengukur 2,4 Di tes itu Itu juga bisa Barang-barang Tesnya Jika sama-sama Bisa lebih dari 10 orang Bisa dilihat Karena pasti Sampenya juga Gak mungkin Grombol Kalau di tesnya 50 Kemungkinan besarnya Sampai 50 Barang-barang Enggak Jadi nanti Petugasnya juga Tidak terlalu banyak Gak ada masalah Tes kebugaran Itu bisa dilakukan Terus item Pendukungnya tadi Bahwa Selain bugar Secara daya tahan Tapi juga bugar Dikata kualitas otot Minimal Ya ada tes Kualitas ototnya Juga boleh dilakukan Tadi Seperti yang sederhana Push up Sit up Yang pasti disesuaikan Dengan usia Karena juga aman Kondisinya Jadi bagaimana Cara melakukannya Juga harus Memahami prosedurnya Jadi jangan sampai Posisi misalnya Sit up Kondisi orang tua Posisi harus lurus Angkat dengan kondisi Tidak ada alas Nah ini menjadi hal yang Menjadi dilihat Jadi kalau Hanya melihat kebugaran Cukup dengan Test report itu Yang 4,8 Nanti teman-teman Sebenarnya bisa googling saja Kemudian apa tadi Pertanyaan tentang Mau di negara lain Apakah Tes kebugaran itu Sama dengan Di negara kita Ya Kan Tingkat tes kebugaran Itu macam-macam ya Jadi memang mereka Tinggal melihat Bagaimana Dengan kondisi SDM yang ada Di negaranya Masing-masing Mereka tinggal Pakai saja Yang mana sesuai Jadi tidak Tidak memang Harus baku Menjadi aturan Bahwa harus pakai ini Harus pakai ini Enggak Memang sesuai Dengan kebutuhan Yang penting Saya pikir Syarat tesnya Terpenuhi ya Pak Ada validitasnya Reliabilitasnya Dan juga objektifitasnya Itu terpenuhi Sama prosedurnya Juga harus dilakukan Tadi Benar-benar Yang harus benar Menjadi pemahaman Jadi sehingga Data yang diambilnya Benar-benar bisa tergambarkan Begitu Mas Siap Siap Baik Itu tadi Pertanyaan pertama Mudah-mudahan terjawab Saya kira cukup Jelas Jawaban dari Pak Hedro Kemudian ini Ada dua Pertanyaan Ada dua penanya Yang menanyakan Yang hampir mirip Ini Pak Terkait tipe tubuh Mas Doni Hendriono Ini bertanya Endomorph Dia tipenya Nampaknya ini endomorph Dia udah makan dikit Tapi tetap gemuk gitu Padahal udah olahraga juga Nah kemudian Di Di pertanyaan lain Ada Satu lagi Tadi saya lihat Ada Apelina Paskalia Guzman Ini juga bertanya Satu Satu persoalan yang mirip Begitu Apakah Tipe tubuh itu Bisa menggambarkan Kesehatan tubuh Seseorang Nah ini Sedikit menarik Mungkin Perlu Atau penjelasan Dari Pak Hendriono Terima kasih Pak Hendriono Terima kasih Juga para penanya Bahwa tipe endomorph itu Gemuk itu Bukan berarti Tidak sehat Jadi Kalau Jadi Salah satu caranya Ya pasti Dites dulu Tingkat kebegarannya Kualitas ototnya Walaupun gemuk Kalau Terutama Kesehatannya Orang gemuk itu Cek dulu Secara kesehatannya Apakah ada Ada Ketidak normalan Dalam fungsi tubuh Ini jadi Kalau dia masih sehat Kondisinya normal Berarti kondisinya dia sehat Cuma pertanyaannya Bugar apa tidak Kalau bicara bugar Berarti otomatis Harus tes kebugarannya Dilihat kualitas ototnya Karena kita bisa lihat Itu pesumuh-pesumuh Dalam endomorph itu Posisi luar biasa ekstrim Mereka sehat Mereka aktivitas Melakukan pertarungan Tidak ada masalah Jadi Menggambarkan bahwa Posisi endomorph itu Sehat tidak sehat Tidak menjadi Hal yang utama Yang paling utama Adalah kualitas tadi Dengan melakukan Tes Mungkin itu Pak Betul sekali Saya pernah lihat Pesumuh itu pun Bisa dengan lincak Melakukan split Begitu Jadi memang Tidak serta-merta Bagaimana Masa otot itu Juga penting Sekali Bisa dilihat Sama ini Pak Apakah tadi Tipe-tipe seorang Makanya orang itu Beda-beda Tipe-tipuhnya Secara terbesuknya Jadi memang tidak Bahwa orang harus kurus Tidak Memang dia Berakhirkan Berdasarkan tipe-tipuhnya Endomorph Yang paling penting adalah Bagaimana menjaga Kualitas kebugaran Untuk kesehatan tubuhnya Mungkin itu Pak Betul sekali Siap Terima kasih Pak Endro Pertanyaan berikutnya Ini ada banyak sekali Pak pertanyaan Sampai tadi Saya dipesari Panitia Sebelum Narasumber berikutnya Dokter Anak bergabung Saya harus terus Mengawal Pak Endro Menjawab Semua pertanyaan Ini ada pertanyaan Dari Mas Ayatullah Muhammad Reza Ada buku Lokal Ataupun luar negeri Apa sih Pak Endro Yang biasa Pak Gunakan Untuk menjadi Represi Dalam melakukan tes Kemudian Bagaimana Kondisi Perkembangan Tes dan Pengukuran Di bidang Olahraga Saat ini Di Indonesia Nah ini Mungkin saya Sedikit Ingin tahu juga Penasaran juga Pak Endro Dan itu Eksistensinya Itu sudah Levelnya Sudah dunia Melihat bagaimana Indonesia Dalam kaitannya Dengan Tes dan Pengukuran Olahraganya Apakah sudah Benar-benar Objektif Tidak Ada Pilih Kasih Oh ini Atlet saya Ini Seperti apa Sebetulnya Kondisi Pelaksanaan Tes dan Pengukuran Olahraga Di Indonesia Sport Science Banyak Dan Moga Pak Endro Ada beberapa Buku lokal Yang Ternama Lama Itu Pak Nur Hasan Dari Bandung Ada Kemudian WNJ Sudah membuat Dengan Buku tes Pengukurannya Dan Banyak lagi Yang lokal Bisa Dileserting Saja Tentang Buku Buku Lokal Begitu Juga Luar Nah Kalau Perkembangan Di dunia Olahraga Memang Keterlibatan Dari awal Dulu Dibentuknya Suatu Badan Sampai Dengan Terakhir Adalah Prima Mereka Juga Segera Merumuskan Bagaimana Tes Performa Yang Baik Sehingga Muncul Beberapa Item Item Tes Yang Mereka Menyadur Juga Dengan Kebutuhan Yang Ada Di Luar Sehingga Bisa Dikomper Dengan Di Atlet Indonesia Saya Pikir Itu Sudah Makin Berkembang Sudah Mereka Lakukan Secara Ada Yang Sifatnya Masih Tetap Aplikasi Real Lapangan Ada Yang Secara Teknologi Masing-masing Sebenarnya Punya Kekurangan Dan Kelebihan Saya Memang Kalau Di dunia Atlet Langsung Untuk Sementara Ini Lebih Agak Ada Hal-hal Tes Yang Berkaitan Dengan Real Di Lapangannya Dalam Bentuk Aplikasi Lapangan Sehingga Semua Daerah Memiliki Fasilitas Teknologi Untuk Ngetes Jadi Lebih Baik Gunakan Saja Memang Apa Yang Dibutuhkan Oleh Tapi Kalau Elite Atlet Otomatis Yang Secara Teknologi Tempat Gunanya Yang Semakin Objektif Menggambarkan Tentang Kemampuan Langsung Itu Sebaiknya Digunakan Untuk Itu Baik Untuk Bicara Kecepatan Komposisi Tubuh Jadi Itulah Menjadi Gambaran Daripada Hasil Tes Dunia Olahraga Diri Kita Saya Rasa Memang Untuk Elite Biasanya Sudah Tidak Bicaranya Tentang Tadi Suka Dan Tidak Suka Atau Tadi Bicaranya Atlet Saya Sehingga Ditambah Di Apapun Jadi Saya Berharap Memang Seorang Tester Seorang Yang Pengambil Data Tes Itu Benar Benar Orang Yang Mempunyai Tingkat Objektif Tes Tinggi Jadi Dia Tidak Peduli Siapapun Diatitnya Binaannya Saudaranya Apapun Sehingga Data Yang Benar Valid Jadi Pelatih Tinggal Menyusun Programnya Jadi Luar Wisa Tepat Guna Sehingga Hasil Yang Dicapai Prestasinya Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Para Pelatih Dan Pembina Olahraga Di Indonesia Mungkin Itu Ya Betul Sekali Saya Sepakat Dengan Pak Hedro Bahwa Objektifitas Itu Di Atas Segalanya Kalau Kita Mau Menuju Prestasi Jawa Baik Saya Rasa Sudah Dapat Dokter Tetapi Mungkin Saya Berikan Dua Pertanyaan Terakhir Karena Pertanyaan Ini Masih Banyak Sebetulnya Tapi Saya Harus Memilih Dua Terakhir Karena Lalu Kita Berikutnya Sudah Tapi Karena Saya Juga Bisa Jadi Ini Ada Pertanyaan Baik Sekali Pak Tadi Disampaikan Mengenai Pengukuran Kebukaran Jasmani Melalui Jendun Nadi Ini Satu Cara Yang Paling Guda Paling Gampang Dan Semua Bisa Ada Pertanyaan Dari Mas Darman Syah Dasyah Ijin Pertanyaan Untuk Awal Dan Setelah Latihan Itu Jendun Nadi Yang Baik Itu Di Angkat Berapa Kemudian Maksimalnya Denyun Nadi Itu Berapa Mungkin Ini Informasi Mengenai Denyun Nadi Ini Sangat penting Karena Masyarakat Perlu Tahu Sebetulnya Denyun Nadi Maksimal Itu Berapa Kemudian Di saat Pandemi Seperti Sekarang Sudah Banyak Diinformasikan Di Banyak 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 Media Bahwa Olahraga Yang Diarahkan Itu Dengan Intensitas Ringan Dan Sedap Tidak Dianjurkan Untuk Melakukan Olahraga Intensitas Singgila Itu Hitungannya Seperti Apa Mungkin Pak Bisa Menjelaskan Oke Terima kasih Mas Bahwa Tadi Yang Bawa Paling Sederhana Dengan Mengukur Denyut Nadi Dengan Menggunakan Secara Manual Jam Tangan Stopwatch Atau Yang Aplikasi Langsung Denyut Nadi Awal Permulaan Yang Tadi Kadaan Istirahat Orang Kadaan Istirahat Itu 80 90 Di Bawah Itu Tujuan Daripada Latihan Yang Pertama Pemanasan Warming Up Warming Up Itu Bagaimana Menyiapkan Otot Di Tubuh Untuk Siap Melakukan Aktivitas Berikutnya Sebaiknya Itu Memang Diangkat Sampai Dengan 120 Kali Per Menit Jadi Kalau Dinyut Tadi Maksimal Otomatis Secara Rumus Sudah Banyak Itu Tinggal Dikurangi Usia Saja 200 Dikurangi Usia Ketemunya Angka Berapa Nah Tapi Kalau Mau Mulai Aktivitas Itu Biasanya Dengan Di Awal Permulaan Di Bawah 100 90 Kalau Belum Apa-apa Sudah Di Atas 100 Ini Pasti Ada Hal Yang Tidak Bagus Secara Kondisi Fisiknya Jadi Selama Masih Di Bawah 100 Apalagi Di Bawah 90 Apalagi Di Bawah 80 Kondisi Siap Naikkan Dengan Tadi Menjadi 120 Untuk Siap Melakukan Aktivitas Olahraga Nah Tadi Yang Tingkat Rendah Sampai Sedang Yang Dianjurkan Oleh Pemerintah Dianjurkan Oleh Orang Para Pakar-pakar Kebugaran Di Dalam Masa Pandemi Ini Menyarankan Tidak Berada Di Jona Di Atas 150 Itu Biasanya Disitu Jadi Rendah Itu Antara 100 Sampai Dengan 130 Sedangnya Di Antara 120 Sampai Dengan 150 Atas 160 Hike Itu Sudah Di Atas 160 Nah Bermainlah Di Ranas Itu Begitu Juga Dengan Dilihat Tengkat Usia Dan Juga Tadi Ada Hal Apa Di Dalam Kesehatannya Mungkin Itu Sangat Jelas Sekali Terima Semakin Banyak Masyarakat Khusususnya Para Pemuda Yang Mengetahui Memahami Cara Pengukuran Keputusan Jasmani Sehingga Bisa Sharing Knowledge Kepada Orang-orang Di Sekirinya Karena Ini Penting Kemudian Satu Pertanyaan Terakhir Ada Dua Pernanyaan Dengan Pertanyaan Yang Mirip Lagi-lagi Pertanyaan Mengenai Tes Dan Pengukuran Terhadap Anak Usia Dini Atau Atlet Usia Dini Satu Dari Juli Candra Kemudian Dari Luh Sinta Darmar Mariani Luh Sinta Darmar Mariani Ini Bertanya Pak Indro Saya Pelatih Campo Angkat Besi Dari Bali Ingin Bertanya Untuk Tes Kecepatan Atlet Usia Dini Selain Sprint 20 Meter Apakah Ada Karena Seperti yang Bapak Katakan Anak Biasanya Biasanya Berlari Berlari Seperti Sprint Terkadang Masih suka Belum Stabil Dalam Berlari Sehingga Dapat Juga Mencegah Terjadinya Cidera Maksudnya Ya itu Mungkin Pertanyaannya Pak Satu pertanyaan Terakhir Terima kasih Nah ini Teman-teman Juga Jadi Apalagi Yang Masih Melakukan Peminan Jadi Pelati Bahwa Jangan Sampai Menjadi Rancu Tentang Tes Dan Pengukuran Jadi Memang Tes Pengukuran Itu Pembinaan Yang Dilakukan Satu Proses Yang Memang Disiapkan Biasanya Tes Ini Bisa Dilakukan Untuk Atlet Itu Dimulai Remaja Bisa Dilakukan Kalau Usia Dini Itu Proses Pembinaannya Tujuannya Ada Long term Development Jadi Memang Bukan Melihat Seberapa Kemampuannya Atlet Itu Dari Metode-metode Latihannya Juga Tujuannya Bagaimana Mengembangkan Potensinya Saja Dulu Yang Bagaimana Berjalan Berlari Cukup Teman-teman Bisa Melihat Secara Posturnya Antropometrinya Melihat Cara Berjalan Cara Berlari Dengan Aktivitas Aktivitas Itu Akan Bisa Didapat Jadi Jangan Tes Ini Diberikan Kepada Tes Usia Dini Jadi Memang Yang Dilihat Tes Tadi Identifisikasi Bakatnya Kalau Di Usia Dini Itu Dilihat Posturnya Telapak Tangannya Telapak Kakinya Jadi Kebutuhan Kebutuhan Untuk Caburnya Akan Terlihat Jadi Jangan Sampai Teman-teman Pelatih Melaksanakan Tes Elit Digunakan Untuk Atletus Dini Nggak Memang Juga Belum Boleh Karena Memang Mereka Secara Otot Dan Persendian Belum Siap Untuk Dilakukan Tes Yang Tadi Vertikal Jam Sprint Sampai Dengan Maksimal Mungkin Itu Baik Sangat Jelas Jadi Memang Untuk Tes Ini Perlu Tepat Guna Jadi Tidak Bisa Disamaratakan Di Seluruh Usia Baik Terima kasih Sekali Pak Hendro Atas Paparan Yang Luar Biasa Juga Jawaban Jawaban Yang Sangat Jelas Terhadap Pertanyaan Yang Diberikan Para Peserta Pak Hendro Dan Untuk Para Peserta Mohon Maaf Tidak Semua Pertanyaan Saya Sampaikan Kalau Saya Sekilas Membaca Pertanyaan Teman-teman Ada Yang Berkaitan Dengan Materi Kita Di Narasumber Berikutnya Yaitu Program Lapihan Jadi Saya Lihat Ada Begitu Banyak Pertanyaan Tentang Bagaimana Strategi Melakukan Lapihan Dan Sebagainya Nanti Dapat Ditanyakan Kembali Di Materi Ketiga Kita Saat Ini Kita Fokus Di Tes Pengukuran Dan Saya Mengucapkan Terima kasih Kepada Pak Hendro Atas Perkenanya Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman Kepada Kegiatan Yang Luar Biasa Yang Diselenggarakan Oleh Beper Kemen Pora Ini Mudah-mudahan Kita Dapat Berjumpa Pak Lagi Lain Lain Sempatan Pak Hendro Terima kasih Semuanya Semoga Bermanfaat Mas Sekar Makasih Semuanya Salam Salam Olahraga Pak Hendro Salam Olahraga Salam Kemen Pora Olahraga Jaya Terima Terima Kasih Mas Sekar Silah Selamat Baik Teman-teman Peserta Latihan Kebukaran Jasmani Untuk Pemuda Kita Telah Menyaksikan Mendengarkan Dan juga Bertanya Terhadap Narasumber Kita yang Pertama Yaitu Bapak Hendro Watt Mengenai Tes Dan Pengukuran Di Dunia Olahraga Sedikit Saya simulkan Bahwa Yang namanya Tes Pengukuran Dan Evaluasi Utamanya Untuk Melihat Kemampuan Dan juga Kompetensi Ketampilan Jasmani Kita Banyak Sekali Tujuan Yang Diharapkan Dalam Kaitannya Pelaksanaan Tes Dan Pengukuran Satunya Yaitu Untuk Meningkatkan Motivasi Bisa menjadi Lebih Kompetensi Hal-hal Yang harus Diperhatikan Seperti Etika Tes Kemudian Syarat Tes Harus Valid Harus Reliable Dan Juga Objektif Harus Tentunya Diperhatikan Bagi Siapapun Yang Akan Melakukan Tes Dan Kukuran Itu Materi Kita Yang Pertama Dan Kita Akan Berlanjut Untuk Paparan Narasumber Kita Yang Kedua Sudah Hadir Di Tengah Tengah Kita Saya Akan Sapa Dulu Dokter Anang Boleh Cek So Dokter Anang Selamat Siang Selamat Siang Dan Semangat Pagi Dokter Oh Ya Boleh Sudah 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 Terdengar Dok Sudah Terdengar Baik Teman-teman Sudah Bersama Kita Dokter Anang Rasuki Mahal Sito Beliau Kepala Rumah Sakit Olahraga Nasional Sebelum Kepala Unit Oh Kepala Unit Rumah Sakit Olahraga Nasional Oke Saya Koreksi Mudah-mudahan Itu Doa Pak Dokter Sebenarnya Nanti Tidak lama lagi Pak Dokter Jadi Kepala Rumah Sakit Sebelum Dokter Anang Menyampaikan Paparan Saya Sedikit Menyampaikan Kurikulum Bukit Beliau Nama Dokter Anang Basuki Mahar Sito Lahir Di Kepumen 3 September 1987 Jabatan Fungsional Dokter Buda Beliau Melesekan Pendidikan Di Universitas Brawijaya Dan Juga Universitas Indonesia Untuk Spesialis Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah Masih Sekolah Masih Sekolah Oke Oke Baik Dan Beberapa Pendidikan Dan Pelatihan Sudah Diikuti Beliau Sampai Kemudian Hingga Kini Beliau Mengabdi Sebagai Dokter Umum Penanggung Jawab Instalasi Dukungan Kebukaran Atlet Dan Pertandingan Olahraga Sejak Tahun 2015 Hingga Sekarang Melayani Beberapa Fasilitas Seperti Kardiopulmo Exercise Bodi Komposisi Muscular Seng Dan Juga Tim Medis Pertandingan Luar Biasa Baik Saya kira Tidak Berlama-lama Kepada Dokter Anang Basuki Maharisito Dengan Hormat Kami Persilahkan Untuk Dapat Menyampaikan Paparan Selama Lebih Kurang 60 Mereka Monggo Kami Silahkan Terima kasih Ini share screennya Dari Moderator Dari Panitia Mungkin Mas Dian Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat pagi Semua Saya Belum diminta Panitia Untuk Sedikit Membawakan Spotscience Dan Tangan Sebelumnya Mungkin Sedikit Koreksi Saya Bukan Kepala Unitnya Kep 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 Direkturnya Sendiri Oh Saya Dari Bagian Kecil Dari Dukungan Keputusan Atlet Dan Pertandingan Olahraga Jadi Kebetulan Jogresnya Banyak Di Pengukuran Performa Atlet Dan Support Untuk Medis Event Olahraga Ya Siap Mohon maaf Saya Saya Mereka Terima kasih Kebetulan Saya Masih Menempuh Pendidikan Di Spesialisasi Jantung Dan Bumbu Darah Di Rumah Sakit Tapan Kita Universitas Indonesia Jadi Mungkin Tidak Terlalu Lama Ya Pak Masih Ada Kuliah Juga Oke Yang Pertama Ini Slide Saya Ambil Dari Dokter Rika Handian Yang Bantu Saya Dan Dari Dokter Daniel Spesialis Dari Olahraga Saya Ambil Referensi Dari Beliau Oke Slide Boleh Next Oke Kita Tahu Bahwa Kemarin Pak Mentor kita Pak Zinadina Malim Menetapkan Bahwa Pok Sain Menjadi Tema Dari Olahraga Nasional Saya Ambil Gambar Ini Sebagai Tujuan Untuk Memotivasi Dan Memberi Gambaran Bahwa Seharusnya Itu Bukan Sebagai Slogan Saja Tapi Harapan Benar-benar Diterapkan Dalam Dunia Olahraga Kita Karena Selama Ini Yang Kita Lihat Di Lapangan Memang Belum Sepenuhnya Optimal Diterapkan Oke Next Oke Saya Mulai Dari Payung Hukum Kita Mulai Dari Awalnya Dulu Spot Sain Itu Ilmu Yang Luas Jadi Kalau Kita Bicara Spot Sain Bicaranya Sain Olarga Jadi Luas Sekali Itu Intinya Di Spot Sain Itu Ada Pendekatan Ilmiah Untuk Berbasis Bukti Yang Terdiri Dari Berbagai Disiplin Ilmu Ada Bedokteran Ada Fisiologi Biomekanik Psikologi Nutrisi Ada Motor Kontrol Development Yang Tujuannya Untuk Peningkatan Prestasi Olahraga Saya Menggarisbawahi Kedokteran Disini Karena Sesuai Bidang Saya Dan Di rumah Sakit Kami Kami Rumah Sakit Yang Ambil Kode Bisnis Di Sports Medicine Jadi Hanya Bagian Kecil Dari Spot Sain Tapi Merupakan Spot Sain Untuk Spot Sain Next Oke Karena Spot Sain Terdiri Dari Berbagai Macam Disupin Ilmu Tentu Dia Adalah Tim Timnya Mulai Dari Kepelatihan Ada Pelatihan Fisik Yang Ada Kedokteran Kosmedicine Ada Fisur Terapi Dan Revitasi Ada Psikologi Olahraga Ada Untuk Laksasi Dan Yang Gak Kala Penting Penelitian Ini Untuk Memastikan Bahwa Semua Data Yang Dipunya Bisa Diambil Kedijakan Untuk Menentukan Arah Kedepan Dari Skosah Hindu Next Ini Ada Banyak Tujuan Dari Penerapan Skosah Di Dunia Olahraga Saya Kasih Contoh Misalnya Untuk Identifikasi Bakat Dan Dari Kaki Kanan Kaki Kiri Kalau Misalnya Kita Bisa Identifikasi Sampai Nilainya Kita Memudahkan Kita Untuk Mengarahkan Seorang Itu Misalnya Di Posisi Misalnya Di Posisinya Bagian Kanan Bagian Tergantung Dari Hasil Pengukuran Tersebut Sain Itu Juga Ada Pengembangan Profuma Atlet Yang Tujunya Tentu Meningkatkan Prestasi Olahraga Next Ini Masih Dari Tujuan Dari Spot Medicine Jadi Spot Medicine Bagian Salah Satu Bagian Dari Spot Science Ada Satu Bagian Spot Medicine Terhadap Promotif Jadi Menjaga Kesehatan Atlet Untuk Tidak Jatuh Kepada Kondisi Cedera Lalu Ada Evaluasi Kesehatan Atlet Sebelum Latihan Dan Pertandingan Sama Tujuannya Ada Edukasi Kesehatan Ada Pencegahan Cedera Preventive Biasanya Preventive Dan Promotif Bedanya Pada Tata Laksana Kalau Promotif Lebih Kedukasi Kuliah Kesehatan Misalnya Kalau Promotif Lebih Ketindakan Misalnya Memakai Body Projector Pada Akhir Bila Diri Misalnya Atau Memakai Sepatu Yang Pas Atau Memakai Pelindung Jadi Sendih Sendih Itu Beda Promotif Lalu Ada Juga Pengobatan Dan Penanganan Cedera Operatif Jadi Kalau Atlet Jatuh Kedalam Kondisi Cedera Itu Harus Dipulihkan Tujuannya Adalah Mencegah Cedera Lebih Lanjut Atau Mencegah Jatuh Terhadap Kepada Kondisi Yang Sakit Lebih Perang Lalu Setelah Diobati Cederanya Tentu Ada Fase Rehabilitasi Karena Begitu Atlet Cedera Dia Tidak Bisa Serta Merta Setelah Tembuh Langsung Kembali Latihan Ada Fase Cedera Yang Harus Dilewati Sebelum Dia Kembali Berlatih Atau Return To Play Lalu Yang Gak Kala Kementing Adalah Pengawasan Doping Doping Ini Di Indonesia Masih Dipegang Oleh Lembaga Doping Indonesia Dan Kita Masih Belum Punya Lab Untuk Pemeriksaan Doping Itu Jadi Harus Selalu Dikirim Ke Lab Luar Lagi Tergantung Dari Badan Anti-Doping Dunia Atau World Anti-Doping Association Wadah Peranan Sports Medicine Atau Kedotong Olahraga Itu Tentu Tidak Hanya Membutuhkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tapi Tergantung Jadi Teknologi Yang Ada Jadi Misalnya Tadi Kita Lihat Paparan Kuliah Sebelumnya Memang Banyak Test Yang Dilakukan Secara Test Atau Manual Seharusnya Kita Bisa Berangkat Ke Level Yang Lebih Tinggi Dimana Test Bisa Dilakuan Objektif Menggunakan Teknologi Yang Terkini Dan Itu Lebih Hasilnya Lebih Objektif Dan Lebih Bisa Diterapkan Next Oke Kita Itu Sedikit Pembuka Saja Tentang Spot Medicine Jadi Saya Ingin Bahwa Di Rumah Sakit Kami 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 Olahraga Artinya Kita Menangani Atit Yang Cedera Tapi Tidak hanya Menangani Cedera Saja Tapi Sebelum Cedera Kita Menangani Untuk Prevensi Dan Setelah Cedera Untuk Di Habilitasi Kembali Bermain Seperti Semua Nah Sekarang Tentang Cedera Olahraga Sendiri Definisinya Itu Cedera Yang Terjadi Akibat Berolahraga Pelatihan Fisik Bisa Saat Olahraga Tersendiri Atau Setelah Olahraga Biasanya Baru Berasa Bisa Bagaimana Pencegahannya Tentu Untuk Pencegah Kita Harus Memahami Dulu Apa Faktor Yang Menjadi Faktor Pendulung Menjadinya Cedera Lalu Bisa Menimalisir Atau Menghindari Faktor Tersebut Next Slide ya Oke Kita ada Bagi dua Faktor ya Ada faktor Internal Dan External Faktor Internal Itu Dari Dalam Tubuh Kita Yang Ada Memang Yang Bisa Diubah Dan Bisa Diubah Yang Gak Dapat Diubah Misalnya Adalah Usia Anatomi Tubuh Dan Jadi Maksudnya Gini Kalau Seorang Yang Usianya Lebih Tua Daripada Yang Lain Tentu Tubuhnya Semakin Tua Dan Semakin Berisiko Untuk Kejari Cedera Begitu Dengan Anatomi Tubuh Nanti Saya Jelaskan Di Akhir Ada Bentuk Anatomi Tubuh Tertentu Yang Ketawan Cedera Misalnya Bentuk Kakinya Yang X Atau Bentuk Telapak Kakinya Yang Seperti Bebek Yang Ceper Tidak Ada Celahnya Itu Membuat Tubuh Tentang Cedera Kemudian 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 Psikologis Ada Komposisi Tubuh Ada Skill level Itu Bisa Atau Physical Fitness Atau Kebuburan Satus Kisi Apa Bedanya Anatomi Dan Komposisi Tubuh Kalau Anatomi Itu Lebih Kepada Struktur Tulang Kepulang Kepala Sampai Kaki Komposisi Tubuh Lebih Kepada Bagian Tubuh Yang Terdiri Lemak Otot Itu Yang Bisa Dimainkan Atau Diubah Jadi Lemak Bisa Dikurangin Ototnya Bisa Ditambah Masanya Atau Perkuat Pekuatannya Walaupun Tidak mudah Memang Tapi Itu Bisa Diubah Lalu Ada Faktor Eksternal Misalnya Dari Overtraining Jadi Ada Namanya Jam Latihan Tertentu Ada Kadarnya Pada usia Tertentu Jam Latihan Maksimalnya Ada Kadar Tentu Kalau Kita Lebih Jam Maksimal Tersebut Itu Akan Berisiko Terjadinya Cedera Namanya Bisa Cedera Karena Over Training Lalu Dari Peralatan Yang Digunakan Biasanya Peralatan Yang Sudah Tua Atau Karena Sudah Merusak Bisa Menjadi Di Para Faktor Yang Mendukung Terhadap Terjadinya Cedera Lalu Kondisi Lekungan Lepang Dan Tentu 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 Seperti Misalnya Bela Diri Atau Permainan Yang Kontak Seperti Sepak Bola Basket Handball Tentu Lebih Tentu 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 Jadi Baru Saja Terjadi Kalau Kronik Artinya Sudah Lama Terjadi Biasanya Karena Overuse Misalnya Pelari Yang Memang Sudah Lama Training Latihan Dia Biasanya Misalnya Latihan Terlalu Terlalu Intense Ada Namanya Overuse Injury Biasanya Terjadi Osteo Aperadangan Pada Jadi Lutut Bisa Juga Pada Atlet Bila Diri Misalnya Taekwondo Yang Sering Terjadi Stress Faktor Jadi Patah Pada Tulang Tapi Patahnya Sangat Halus Sedikit Sehingga Baru Terasa Setelah Beberapa Lama Ketika Memang Sudah Menjadi Patah Patahnya Sudah Terlihat Di Ronsen Baru Terasa Sakitnya Biasanya Kita Pakai MRI Oke Cedera Yang Umum Ini Yang Sering Terjadi Mungkin Nanti Teman-teman Bisa Hadapi Sehari-hari Gak Cuman Atlet Tapi Orang-orang Yang Aktif Atau Aktif Cara Fisik Yang Misalnya Suka Olahraga Juga Sering Berjadi Yang Pertama Adalah Strain Yang Robek Robek Atau Teregang Atau Serabut Otot Itu Putus Jadi Kalstrain Itu Otot Biasanya Jadi Akibat Gerakan Dadak Atau Akselerasi Yang Cepat Dadak Atau Resolerasi Jadi Yang Lebih Ngerem Nah Biasanya Dalam Kondisi Yang Terlalu Teregang Nah Kita Ada Grip Tiga Grip Satu Dua Tiga Membedakannya Kalau Cederanya Itu Mengakibatkan Tidak Bisa Bergerak Atau Langsung Berhenti Satu Arga Biasanya Sudah Grip Dua Atau Grip Tiga Artinya Sudah Ada Robek An Otot Tapi Kalau Setelah Cederanya Terus Masih Bisa Lanjut Sese Biasanya Cuma Ringan Atau Cuma Teregang Bagaimana Bila Kita Menjumpai Hal Serti Itu Yang Pertama Adalah Rice Singkatannya Rice Jadi Rest Istirahat Terus Kedikan Ice Kedikan S Lalu Kompres Seperti Dibat Lalu Elevasi Elevasi Artinya Diangkat Anggota Tubuh Yang Terkena Teregang Tersebut Lebih tinggi Daripada Jentung Tuju Apa Untuk Mengulangi Aliran Darah Sehingga Mengurangi Bengkaknya Yang kedua Adalah Sprint Sprint Artinya Sama Regang Cuma Yang beda Kalau Sprint Tadi Di otot Kalau Yang Di Ligamen Apa Si bedanya Ligamen Sama Otot Jadi Kalau Otot Tadi Yang Seperti Serabut Tadi Kalau Ligamen Itu Yang Menghubungkan Antara Tulang Satu Dengan Tulang Yang Disendi Itu Namanya Ligamen Jadi Yang Menghubungkan Antara Tulang Satu Dengan Yang Ligamen Itu Menghubungkan Antara Tulang Biasanya Kalau Pernah Denger Ada Yang Sering Cedera Di Ligamen Material Crucial Ligamen Atau ACL Ligamen Yang Ada Di Lutut Yang Paling Sering Ligamen Yang Robek Atau Tergang Itu Sama Juga Itu Ada Grit Nya Mulai Dari Grit Satu Grit Dua Dan Grit Tiga Sama Kalau Grit Dua Dan Grit Tiga Sudah Ada Sobekan Dan Biasanya Kalau Ligamen Yang Kena Sampai Sobek Harus Membutuhkan Terapi Dari Dokter Spesialis Ortopedi Cedera Tulang Atau Dari Spesialis Lutera Untuk Manajemen Nyeri Dan Rehabilitasi Sama Tentalaksananya Itu Rice Jadi Kebanyakan Cendera Olahraga Memang Misalnya Kita Susah Bedain Ini Seterin Atau Sepan Yang Paling Aman Dikasih Rice Aja Jadi Rice Istirahat Lalu Dikompres Dibubat Jangan Terlalu Kencang Lalu Dilevasi Ditempatkan Lebih tinggi Dari Jantung Next Ya Slide Berikutnya Nah Ini Yang saya Jelaskan Tadi Tata Laksana Strain Dan Strain Yang pertama Ada Rice Rice Itu Beristirahat Yang Memaksakan Untuk Kembali Lanjutkan Yang kedua Adalah S Diberikan S Yang ketiga Kompresi Itu Dipebat Jadi Kalau Memberikan S Itu Jangan Langsung Di Kulitnya Tapi Diberikan Seperti Lapis Atau Kain Tipis Sehingga S nya Tidak Langsung Kulit Tujuannya Untuk Keamanan Soalnya Ada Kasus Di mana S Terlalu Dingin Sehingga Bisa Lengket Kulit Lalu Waktu Diambil Sedikit Merobek Jaringan Kulit Lalu Setelah Dipebat Dilevasi Atau Ditepatkan Lebih tinggi Dari Jantung Tujuannya Menurangi Aliran Darah Sehingga Bungkaknya Tidak Bertambah Besar Lalu Berapa Lama Dilakukan Rise Anjurannya Sekitar 15 Menit Saja Setiap 2-3 Kali Sehari Dilakukan Sampai 48 Jam Pertama Jadi 48 Jam Pertama Setelah Cedera Tidak Boleh Dilakukan Apapun Termasuk Massage Karena Semua Massage Atau Pemijatan Atau Pemberian Suatu Yang Panas Itu Akan Lebih Meningkatkan Bungkaknya Kalau Dilakukan Hal Benar Dengan Dengan Rise Pada 48 Jam Pertama Atau Dari Pertama Insya Bungkaknya Lebih Cepat Reda Dan Pemulihannya Akan Lebih Cepat Next Slide Oke Yang Tadi Ada Strain Yang Dikasih Rise Kalau Sekarang Kram Kram Itu Adalah Kondisi Dimana Otot Dalam Kadan Kontraksi Atau Kontraksi Itu Kenceng Walaupun Tidak ada Rangsangan Walaupun Bukan Kemauan Kita Biasanya Disebutnya Kram Kenapa Terjadi Kram Terjadi Karena Adanya Poor Conditioning Maksudnya Adalah Tidak Dikondisikan Lebih Dahulu Sebelum Karena Misalnya Karena Kurang Pemanasan Atau Kurang Peregama Yang Kedua Bisa Jadi Karena Deidrasi Atau Kurang Lidrolit Kenapa Karena pada Otot Itu Membutuhkan Elektrolit Untuk Metabolismenya Seperti Kalium Yang Terutama Itu Untuk Kontraksi Kalium Kalsium Untuk Kontraksi Otot Apabila Terjadi Kekurangan Elektrolit Ini Maka Maka Bisa Terjadi Kontraksi Terus Menerus Atau Kram Selain Itu Juga Adanya Gangguan Sirkulasi Ada Maksudnya Gangguan Sirkulasi Adanya Pembulu Darah Yang Terganggu Di Tempat Yang Terjadi Misalnya Karena Pembulu Darah Ada Sempatan Atau Bisa Gangguan Dari Pembulu Darah Yang Memang Bawaan Dari Kecil Atau Terjadi Penumpukan Asam Lakta Jadi Pembakaran ATP Atau Pembakaran Energi Untuk Olahraga Yang Akan Menumpuk Di Otot Nah Ketika Asam Lakta Ini Menumpuk Di Otot Dan Tidak Bisa Dibuang Lagi Maka Dia Akan Menyebabkan Kelelahan Otot Selain Kelelahan Apabila Terlalu Parah Bisa Menyebabkan Kram Yang Slide Tata Laksana Kram Itu Dikasih Es Kalau Kram Jangan Sekali Kali Dikasih Es Kenapa Kalau Es Terlalu Dingin Biasanya Dia Akan Menyebabkan Kram Parah Biasanya Kita Kasih Yang Dimassas Sesuai Dengan Selat Otot Bisa Juga Dengan Kain Basah Sedikit Itu Untuk Membantu Kram Biar Lebih Cepat Reda Dan Juga Stretching Dan Minum Cairan Yang Mengadung Elektrolit Lebih Baik Air Putih Bisa Tapi Diserangkan Yang Mengadung Elektrolit Lebih Baik Oke Yang Terakhir Adalah Faktur Atau Patah Tulang Patah Tulang Itu Adalah Terjadinya Diskontinuitas Tulang Baik Komplit Maupun Inkomplit Terbuka Atau Tutup Jadi Adanya Tulang Yang Tidak Betul Lagi Bisa Komplit Sama Sekali Terpisah Dari Dua Jaringannya Atau Inkomplit Masih Adanya Bumnya Bisa Terbuka Artinya Kelihatan Tulangnya Dari Luar Atau Bisa Bisa Pecah Community Factor Bisa Bisa Menjadi Beberbagian Biasanya Dari Luar Misalnya Patah Tulang Mengenalinya Itu Terjadi Deporonitas Atau Bentuknya Berubah Misalnya Tangannya Kayak Bengkok Atau Kakinya Bengkok Itu Curiga Ada Patah Tulang Next Nah Ini Contohnya Yang Sebelah Kiri Faktor Tertup Faktor Tertup Itu Artinya Petah Tulang Yang Tertup Yang Kulit Bagus Tidak Dari Luar Tulang Kita Bisa Lihat Ini Jelas Ada Bentuk Tangan Yang Berubah Kalau Menemukan Seperti Ini Apa Yang Harus Lakukan Jangan Dibapain Yang Pertama Difiksasi Aja Artinya Dikasih Bisa Dikasih Sepalok Atau Kayu Tujukan Penanganan Ronsen Bisa Dikransen Dulu Untuk Lihat Seberapa Patah Atau Bagaimana Bentuk Patahannya Yang Kedua Besar Kemungkinan Membutuhkan Operasi Atau Pembetulan Posisi Tulang Ini Kalau Yang Faktor Terbuka Jelas Yang Sebelah Faktor Terbuka Ini Sudah Setelah Kelihatan Kalau Ini Pasti Rumah Sakit Biasanya Yang Sering Yang Belakil Ini Biasanya Lebih Sering Dibuat Dukun Patah Tulang Tapi Sebut Kalau Di Patah Tulang Iya Memang Jadi Kalau Kita Biarin Aja Seperti Ini Dia Akan Nyambung Tulang Yang Jadi Pertanyaan Adalah Nyambung Benar Apakah Posisinya Apakah Muali Fungsi Kedepannya Apakah Yang Jadi Lalu Dibiarin Bagaimana Sambungannya Apakah Sesuai Bentuk Anatomis Awalnya Lalu Berfungsi Dengan Baik Atau Nggak Karena Kalau Dia Menyambung Asal Atau Tidak Sesuai Anatomis Fungsinya Akan Berubah Artinya Gerakan 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 Terbatas Tidak Seperti Semua Lagi Next Ini Tata Laksana Yang Jelasin Tadi Jadi Bagaimana Kalau Menjumpai Para Tulang Kalau Ada Perdarahan Direndikan Caranya Divebat Aja Divebat Tekan Aja Dikasih Kain Lalu Sumber Perdarahnya Ditekan Lalu Divebat Terus Yang Kedua Reposisi Atau Mengembalikan Posisi Tulang Tidak Bisa Dilakukan Di Luar Rumah Sakit Yang Ketiga Imobilisasi Ini Bisa Dilakukan Di Luar Rumah Sakit Jadi Di Bidai Lalu Nanti Dibawa Ke Rumah Sakit Bidai Sepalak Sepalak Kalau Ditelepas Pisang Kalau Kita Bisa Sepalak Atau Kayu Yang Intinya Lurus Tidak Melukai Lalu Bisa Memfiksasi Patah Tulang Ya Nah Ini Ada Prinsip Pembidean Atau Prinsip Bagaimana Fiksasi Pada Tulang Untuk Orang Alam Yang Pertama Animal Reposisi Artinya Jangan Sampai Di Ubah Posisinya Misalnya Dia Bengkok Ya udah Bengkok Aja Nanti Yang Benerin Di Rumah Saki Yang Pasang Setu Ukuran Jadi Jangan Sampai Terlalu Panjang Atau Terlalu Pandek Patokannya Biasanya Melibatkan Dua Harus Melewati Dua Sindi Lalu Dinilai Jangan Terlalu Ketat Artinya Kalau Dia Bisa Dirabah Di Jarinya Misalnya Patah tulang Di Jarinya Masih Berasa Maka Berarti Ikatannya Tidak Terlalu Ketat Itu Masih Bagus Tapi Kalau Kita Bidai Kok Dia Ketemutan Atau Nggak Merasa Apa-apa Berarti Terlalu Ketat Terlalu Ketat Mungkin Misalnya Tidak Bisa Membayangkan Bisa Browsing Di Youtube Itu Banyak Bagaimana Cara Tata Laksanya Next Slide Oke Ini Gambarannya Saja Jadi Ini Yang Disebut Bidai Yang Kiri Atas Lalu Bisa Dikat Yang Ini Yang Kiri Bawa Namanya Sample Ini Tujuannya Membidai Sama Tapi Lebih Flexible Alatnya Lalu Yang Berikutnya Adalah Ini Contoh Bidai Untuk Jari Bisa Juga Kalau Punya Alatnya Bisa Pake Skrip Diikat Ya Atau Bisa Pake Jari Sebelah Slide Slide Ya Cek Dokter 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 Anang Sepertinya Sedikit Terkendala Mengenai Jaringan Teman Teman Atau Panitnya Mungkin Apakah Suara Saya Terdengar Terdengar Pak Oh Ya Sepertinya Dokter Anang Yang Terkendala Masalah Jaringan Kita Masih Menunggu Sambungan Kembali Dengan Dokter Anang Ya Dan Kepada Para Peserta Mungkin Sebelum Dilanjutkan Oleh Dokter Anang Kembali Saya Persilahkan Untuk Dapat Menulis Pertanyaan Di Kolom Q&A Oke Ijin Pak Oh Silahkan Oke Silahkan Dok Silahkan Tadi Sampai Mana Sebelumnya Yang Tentang Sebelumnya Dislep kami Tentang Cedera Kepala Dan Spinal Sebelumnya Ya Ini Cedera Kepala Dan Spinal Next Oke Ini Cedera Kepala Dan Spinal Ini Salah Satu Cedera Yang Berbahaya Kita Tahu Mungkin Berapa Waktu Lalu Ada Kipel Kipel Dari Liga Satu Yang Meninggal Dimungkinkan Karena Cedera Kepala Ini Memang Berbahaya Kalau Ada Benturan Di Kepala Atau Di Leher Maka Misalnya Orang Itu Tergeletak Itu Memang Pertama Harus Stabilisasi Di Bagian Kepala Bisa Kalau Tim Sudah Punya Alatnya Jadi Bisa Menggunakan Namanya Head Stabilizer Lalu Ada Papan Yang Keras Yang Di Punggungnya Itu Tujuannya Biar Seluruh tubuhnya Bergerak Jadi Satu Jadi Kalau Seperti Kita Anggulingin Balok Kayu Kanan Ke Giri Nah Itu Serigit Itu Tujuannya Untuk Mengurangi Minimalisir Gerakan Dari Kepala Yang Akan Bisa Mencederai Lehernya Kenapa Karena Di Leher itu Terdapat Saraf-saraf Spinal Yang Mengatur Pernapasan Jadi Kalau Itu Kena Bisa Fatal Akibatnya Salah Satu Cedera Kepala Yang Mungkin Berbahaya Dan Perlu Penanganan Medis Segelanjut Itu Ciri-cirinya Adalah Adanya Penurunan Persadaran Jadi Saya Tiba-tiba Pingsan Atau Ditanyain Bingung Ini Dimana Lagi Itu Berarti Ada Penurunan Kesadaran Itu Harus Segera Dibawa Ke Selanganan Medis Ada Juga Muntah Atau Gangguan Penglihatan Jadi Seperti Pandangannya Berbayang Atau Berdouble Orientasi Terganggu Sebenarnya Atau Kejang Jelas Kalau Kejang Ada Pendaraan Hidung Dan Kelinga Biasa Sudah Sudah Mengenali Ini Sudah Rumah Sakit Oke Banyak Pertanyaan Bagaimana Seberapa Lama Setelah Cedera Itu Bisa Sembuh Tergantung Cederanya Bisa Kalau Misalnya Dia Cuman Sprain Aja Bisa Sampai 6 Minggu Atau Pada Ankle Splain Misalnya Ankle Yang kena Bisa Sampai 12 Minggu Itu 12 Minggu Benar-benar Dengan Penanganan Yang Betul Misalnya Dia Penanganan Yang Salah Bisa Lebih Lama Lagi Atau Cedera Hamstring Atau Di bagian Paha Belakang Bisa Sampai 12 Minggu Lalu Yang Sering Pada Orang Dengan Tenis Elbow Itu Cedera Di Sikunya Sampai Satu Tahun Tergantung Dari Berasanya Cedera Lalu Ada Kebaikan Ligamen ACL Itu Bisa Sampai 6 Bulan Ya Next Selain Oke Ini Cuman Kalau dibaca Mungkin Lalu panjang Jadi Intinya Ini adalah Ada Fase-fase Untuk Recovery Setelah Cedera Jadi Tidak Bisa Setelah Cedera Dia Langsung Bisa Dari tangan Nyiri Ada Fase-fasenya Fase Akut Sub-akut Dan Biasanya Kalau Sudah Melewati Fase Perangik Ini Baru Bisa Diberikan Eksersise Atau Latihan Untuk Kemulihan Kembali Latihan Seperti Biasanya Next Slide Iya Ini Yang saya Bilan Tadi Coach Ice Itu Maksudnya Kejelian Dari Pelatih Dari Pelatih Untuk Melihat Anak Dudik Yang Dilatih Jadi Ada Namanya Q-Angle Q-Angle Itu Sudut dari Ini Sias Lalu Ditarik Ke Lutut Lalu Kita bisa Lihat Seberapa Q-Angle Kalau mau Gampangnya Kalau dia Kakinya terlihat O Atau X Yang Lututnya Beradu Atau Saling menjauh Itu Kita Curiga Ada Kelainan Anakomis Nah Itu Biasanya Rentan Terhadap Cedera Normal Kalau Misalnya Kita Berdiri Dengan Sikap Sempona Dua Jari Kita Bisa Masuk Di Antara Tutup Kalau Masih Dua Tiga Jari Masih Nawa Tapi Kalau Lebih dari Itu Atau Bahkan Kurang dari Itu Bisa Kita Sebut Genufarum Atau Genufalgus Genufarum Menjauh Genufalgus Yang Saling Beradu Ini Juga Kita Bisa Ukur Binggung Pinggang Kita Kita Ukur Celang Kita Turun Sedikit Lalu Kita Lihat Pakai Penggaris Saja Atau Jadi Terlihat Tidak Simetris Antara Pinggung Seperti Ini Yang Menyebabkan Ketidak Simbangan Postur Tentu Akan Menyebabkan Tentahan Cudera Cudera Next Nah Ini Yang Sebelian Tadi Jadi Ada Kaki Bebek Kalau Ini Normal Jadi Ada Berapa Orang Yang Telapak Kakinya Itu Sama Sekali Menutup Rapat Ke Tanah Kalau Dia Menutup Rapat Ke Tanah Itu Biasanya Ada Hyperluxity Atau Ada Kelenturan Yang Terlalu Belebih Sehingga Pada Beberapa Cabang Olahraga Mungkin Ya Tentang Terhadap Cudera Dan Biasanya Kalau Olahraga Yang Lari Misalnya Lari Banyak Dia Tidak Akan Lama Karena Nyeri Next Oke Tentang Jadi 80% 80% Kita Lakukan Mengukuran Di Rumah Sakit Tami Biasanya Memang Kita Lakukan Mengukuran Untuk Pasca Operasi ACL Nanti Kita Kembalikan Rasion Kembali Seperti Semula Atau Bahkan Yang Tadinya Enggak Lama Kita Bisa Lama Next Oke Mungkin Itu Saja Mungkin Terlalu Cepat Tapi Spots Medicine Itu Spots Medicine Mengupakan Bagian Dari Spots Science Terus Supporting Sistemnya Lalu Cidara Olahraga Cidara Olahraga Bisa Terjadi Karena Banyak Faktor Internal Dan External Lalu Yang penting Bagaimana Cara Menangannya Karena Kunci Penanganan Cidara Olahraga Kalau Penanganan Bagus Kalau Penanganan Lebih Bagus Kalau Ada Penanganan Silahkan Terima kasih Terima kasih Satu Penjelasan Yang Sangat Menarik Dan Memang Kalau Kita Bicara Mengenai Sports Science Di Era Yang Semakin Maju Selama Kita Tidak Menerapkan Sports Science Dengan Baik Di Semua Bidang Ya Sulit bagi Kita Untuk bisa bersaing Di dunia Olahraga Khususnya Di level Dunia Karena Sekarang Semuanya Semua Pakai Sports Science Dari Segala Aspek Bisa Dibilang Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Dokter Anang Dalam Paparan Itu Banyak Manfaat Atau Tujuan Yang Dapat Dicapai Melalui Sports Science Seperti Identifikasi Bakat Kemudian Efisiensi Gerak Dan Lain Sebagainya Kemudian Tadi Juga Dibahas Mengenai Cidra Olahraga Kaitannya Dengan Sports Medicine Dimana Memang Salah Satu Sporting Sistem Yang Sangat Penting Dalam Rangka Penerapan Sports Science Oke Dokter Anang Sudah Ada Begitu Banyak Pertanyaan Ini Dok Dari Teman Teman Kesertan Mudah Mudah Kita Dari